Selamat datang di lembar kenangan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Berikut caleg artis yang bakal melenggang kesenayan Dina Lorenza Celek Demokrat ini berhasil mendapatkan posisi ketujuh dari partai lain di Dapil 3 Jawa Timur Primus Justisio Artis yang sudah duduk di DPR Eri sejak tahun 2009 ini maju di Dapil Jawa Barat 5 dan peroleh suara cukup besar Jihan Fahira Menduduki urutan kedua setelah komen, sepertinya Jihan berpeluang duduk di kursi anggota DPD Desirat Nasari Celek Pate ini berpeluang kembali duduk jadi legislatif dengan suara banyak di Dapil Jawa Barat 4 Anang Hermansyah Dari partai PDEP yang sama dengan mantan istri Kali ini Anang peroleh suara dari Dapil Jawa Barat 5 Dan tentunya Chris Dayanti Kali kedua Chris Dayanti mencawankan diri Kali ini dari Dapil Jawa Timur 5 Setelah sekian kalinya Alek, Nafa Urba Dari Partai Demokrat akhirnya berpeluang melenggang kesenayan dari Dapil Jawa Tengah Aktor Kawakan Rano Karno Yangi sudah terjun ke politik lebih dulu dibanding rekan artis lain ini Adalah mantan gubernur bantenda anggota DPR RI tahun 2019 Kembali merob suara tinggi dibantin dari partai PDP Pasangan artis yang sama sama kialeg dari partai Gerindra ini Berhasil mendapatkan suara tinggi di masing-masing dapia Ahmad Dhani di Dapil Jawa Timur 1 Mulan Jamela di Dapil Jawa Barat 11 Meli Guslau dari Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 1 Henki Kurniawan Mantan suami Christy Jusum yang pernah menjabat Bupati Bandung Barat ini cukup mendapat suara banyak Mewakili PDIP di Dapil Jabar 2 Rachel Mariam Telah menjadi anggota parlemek Membuat artis ini kembali nyalek dan peroleh suara signifikan di Jabar 2 Dari Dapil yang sama Ada Dede Yusuf Aktor lama 80-an Mantan wagup Jawa Barat dan anggota DPR RI ini Kembali mencalonkan diri dan peroleh suara banyak di Dapilnya Dan tentunya Komedian Komeng Maju nyalek DPR RI Dengan fotonya lenahnya justru mendapat suara terbanyak Demikianlah deretan artis Yang bakal melenggang kesenayan Nantikan postingan menarik lainnya ya Bye Terima kasih